bincangan dagingnya kerasa pemakan bau pakai sambal ini bertuang lihat guys pasti ini mantep pedes kembali lagi bersama kita berdua di ayah meri masa makan bareng Imam Ria oke guys kali ini kita tuh udah berada di daerah Jakarta Pusat tepatnya di daerah Kemayoran dan disini kita nemuin bakso yang unik dan enak uniknya apa uniknya itu namanya itu DJF itu kalau gak salah tadi gue nanya-nanya sama orang-orang DJF itu kepanjangan dari Danco forever Danco itu kan bahasa-bahasa kesel ngungkapin kesel untuk orang-orang Jawa Timur, Jawa Tengah kalau ngungkapin kesel itu pasti bilang Danco nah kalau kalian penasaran gimana rasanya dan dimana uniknya bakso ini langsung aja kita ke dalam kita tanya-tanya langsung kita order oke guys kali ini kita udah ada di lokasinya dan udah ketemu langsung sama bang Jawa bang Bang Jawa Tengah Bang Jawa Tengah Bang Jawa Tengah Bang Jawa Tengah ini namanya kan DJF DJF itu artinya apa bang? DJF itu artinya Danco forever Loh kan, Danchok Forever seperti yang tadi kita bilang kan, kita udah nanya-nanya belanja Danchok Forever Kok bisa dikasih nama Danchok Forever tuh asalnya dari mana bang? Danchok Forever tuh aslinya sebenernya adalah ini, Club Motor Harley Oh Club Motor Harley Iya, makanya kita pakai ini biar terkenal juga Oh, abang berarti punya motor Harley juga bang? Iya, ada Ada ya bang? Nggak bos tapi Oh, punya bos, nggak apa-apa bang Nanti mudah-mudahan gara-gara ini bisa beli motor Harley, nambil, nambil Nah, ini warung ini buka dari jam berapa sampai jam berapa bang? Bukanya dari jam 11 siang sampai jam 12 malam Jam 12 malam ya bang ya Untuk harinya? Hari tiap hari Tiap hari, tiap buka terus Terus tutup, baru tutup ya bangnya Hahaha Baka Nah, untuk disini jualannya apa aja bang? Nah, disini ada bakso, ada mie ayam, ada sampur, ada es jeruk, macem-macem lah Macem-macem, untuk variannya, bakso nya apa? Variannya banyak, bakso urat, bakso keju, bakso telur, bakso jumbo, bakso iga, ada bakso berana juga Ada berana juga bang? Waduh, publik guys, lengkap sekali disini Nah, kalau untuk teman-teman yang mau pesen disini, patokannya apa bang? Kalau mau kesini? Patokannya itu ada multi-treator Oh, multi-treator ya bang? Iya, ada di depan ya, tinggal klik, itu langsung ada disini Ada di depan Untuk online bisa bang, disini? Belum? Untuk online sekarang masih, saya proses Oh, masih proses ya guys? Iya Masih proses? Yang membedakan bang, bakso ini dengan bakso-bakso yang ada di luar sana apa bang? Kalau bedanya banyak sih, disini banyak varian Banyak varian, kalau yang lain paling cuma bakso-bakso banyak, satu aja Yang paling favorit, orang sering pesat disini apa bang? Yang paling favorit disini bakso keju ya, bakso keju sama bakso berana sama bakso iga yang boleh Kalau kita bikin sendiri bang? Kalau kita bikin sendiri disini Semuanya bikin sendiri ya? Semuanya bikin sendiri, gak ada kita beli Gak ada yang sendiri ya? Mantap sekali guys ya Nah, sekarang untuk cabangnya bang, disini atau ada cabang lain? Cabang baru dua ya, di depan timur dalam satu, nomor 17, sama yang di Surabaya Oh, berarti udah tiga, sama ini ya bang ya? Iya, tiga cabang Mantap banget guys, udah ada tiga cabang disini Nanti insya Allah nambah lagi nanti Amin Oke guys, sekarang yang paling favorit disini itu bakso keju dan bakso berana Nanti kita langsung pesen ya Langsung pesen, langsung order, langsung kita buktikan ke teman-teman Oke, langsung aja kita pesen Oke Dan ini dia guys, gue udah pesen dua varian bakso yang paling favorit disini Tapi, karena bakso beranaknya tuh lagi kosong, bukan kosong sih Abis, laris dari pagi Dan gue pesen bakso iga keju Nah, ini dia iganya tuh banyak banget dapetnya Jadi, abangnya bilang ini bukan karena di review, jadi dikasih banyak emang posenya segini Dan juga gue pesen bakso jumbo Nah, disini juga bakso jumbo nya tuh banyak juga yang mesen juga Selain itu, kita juga dikasih tetelan-tetelan seperti lemak-lemak gitu Jadi makin gurih Dan itu dia, kuahnya yang putih pekat Abangnya bilang tuh kalau bikinnya kuah itu dari kaldu kaki sapi Jadi kaki sapi dan tulang-tulang tuh direbus lama Jadi, keluarlah sari-sari dan jadilah kaldu kuah yang enak banget Oke guys, pesenan kita udah ada ini Disini udah ada bakso iga keju Terus ada bakso jumbo Ada mie ayamnya juga Terus disini gue juga pesen nih Es campurnya seger banget Karena disini tuh yang paling favorit bakso nya Bakso nya kita singkirin dulu ya Kita nyobain mie ayamnya dulu nih Wow, kita kasih saus dulu Wow Sausnya nih beda dengan saus-saus yang lain ya guys ya Ini pesen dari Jawa ini Sambalnya kita tuangin gini aja Wow Wow Langsung Kita kasih kecap dikit Biar makin mantep Kita aduk-aduk lagi Langsung aja guys Sebelum makan kita berdoa dulu Amin Lihat guys Wuh Sikat guys Sikat guys Tekstur dari mie nya tuh Mie nya tuh Kecil-kecil Tipis kayak gini Bulat, tipis, kecil kayak gini Jadi Kenyal banget Kenyal banget Enak banget Ayamnya juga Hmm Mie ayamnya kita singkirin dulu guys Kita ganti dengan yang paling favorit disini Ini dia Tuh Ada bakso iga keju Wow Lihat guys Seger banget kan Ini dia Mie nya Bakso nya Jadi dalam Satu mangkuk nih Kita udah dapet iga nya guys Ini iga Ada sayurannya Ada toge Ada sawi juga Ada mie putih Mie kuning Oh ada tetelanya juga nih guys Tetelan lemaknya Wow Nikmat banget ini Ini juga Bakso keju nya nih Ini favoritnya disini Bakso keju Wuh Aduk-aduk lagi Kita cobain dulu Kuah nya gak pake Tambahan saus sama kecap ya guys ya Kuah murnia nih Bismillahirah menerim Sikat dulu guys Wow Mantep banget Gue makan gak pake Tambahan bumbu-bumbu lain Kecap, saus, sambal itu Udah bisa Ini enak banget Ontetik banget Sama kaldu dari sapi Hmm Wow Tapi Bukan imam namanya Kalo makan tuh gak pedes ya kan Ini guys Gue mau tuangin sambalnya nih Wuuu Banjir Banjir Kasih saus Kecap Bentar Ini dia Kita aduk-aduk lagi Langsung aja kita cobain Mie nya dulu ya Nih Wuuu Mie nya nih Hmm Mantep banget guys Hmm Cagar banget kuah nya Mantep Kita cobain Bakso kecilnya nih Hmm Bukan kaleng-kaleng Bukan kaleng-kaleng Bakso nya ini Kenyal Dagingnya tuh kerasa Gak ada ngeser tepung-tepung Tepungnya tuh Sama sekali gak ada Bakso daging bumi Uh Enak banget Nih Gue mau cobain Apa nih Tetelanya nih Ada tetelanya nih Wow Hmm Gak Hmm Gue dapet tiga disini Gue mau pake tangan aja Tiga Tiga nya Dagingnya masih banyak Wow Hmm 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 Wow Wow Powernya disini nih Bakso keju Yuk langsung anjing kita nih Aani guys Wow Keju nya Lihat Keju Ini Melimpa banget gak pelit kejunya Terus Ini Saming-saming koji ini Itu tuh Kerasa daging banget Jadi Daging Ketemu sama keju Wow Perpaduan yang luar biasa Kita siram pake Sambelnya guys gini Makannya Yuk Hajar guys Hmm 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 Tadi gue udah pesen juga Yang favorit Nelainya disini Ada bakso jumbo Ini dia Bakso nya gede banget Wow Sikat guys Hmm Hmm Gak perlu dilakukan lagi Gue bingung mau apa Dagingnya kerasa banget Ini bukan Bakso yang keminyakan tepung kayak gitu Bukan Ini bakso bener-beneran bakso Kincangan dagingnya kerasa Hmm Hmm Gue makan baru Pake sambel kayak gini Gue tuang Hmm Lihat guys Wow Pasti ini mantep Pedas Hmm Hmm Tidak Gak Sempurna Sikat lagi guys Bakso nya yang jumbo ini gede banget kita siram pakai kuah ini satu porsi ini kenyang banget banyak banget banyak banget banyak banget banyak banget buat kalian wajib nyobain bakso DJF wow ini gak bernyak banget nih enak banget coba ini coba ini yang kejadian kacauan enak 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 hai 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 MP3 pedes buri wah nggak bisa ngomong apa-apa lagi sangkih enaknya itu habis kepedesan terus panas juga kita dingin pakai es campur yang tadi udah kita pesen lengkap banget di sini isiannya nih ada alpukat oke ada cincau nya ada apa nih agar-agar ya agar-agar nanti jeli-jeli terus susu kolam kaling sirup gua lengkap langsung kita cobain guys sikat guys Wow segar Eh Hmm Oke guys udah habisin semuanya jadi disini tuh itu bahasanya enggak ada yang mengecewakan homemade semuanya buatan sendiri enggak ada yang beli kayaknya juga seger banget komplit isiannya dan untuk harga ada di samping ini tertera buat kalian yang mau ke sini langsung aja Google map di Cita Towers itu lokasinya bahasanya DJF Wonogiri itu ada di depan persis Cita Towers kalian tinggal searching di situ udah ada langsung datang ke sini ya guys pokoknya buat kalian pecita bakso dan mie ayam wajib nyobain bakso dan langsung datang ke sini ya jangan tunda-tunda lagi langsung cobain ke sini Oke terima kasih udah nonton video kita kali ini kalau kalian suka dengan video kita kali ini jangan lupa like komen langsung di bawah buat kalian yang punya rekomendasi tempat-tempat kuliran yang enak unik dan pastinya seru-seru Oke guys sampai ketemu di video kita berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh